Ketenaraan film horor di Indonesia yang kerap kali mendapatkan jumlah penonton terbanyak di bioskop, nampaknya tak berlaku bagi Joko Anwar. Dikenal sebagai direktur atau sutradara film horor kenamaan, Joko Anwar justru ingin rehat dari dunia yang membesarkan namanya. Walaupun menyatakan rehat dari film horor, Joko Anwar justru memberikan kejutan dengan membuat karya dengan genre baru yakni sci-fi supernatural. Mengangkat genre dengan konsep imajinatif dibalut dengan cerita-cerita supernatural dengan rilis siris terbarunya berjudul Joko Anwar Nightmares and Daydreams. Walaupun genre ini terbilang baru di Indonesia, Joko Anwar optimistis bahwa genre baru yang ia bawa pada dunia sinematografi ini akan memiliki pasar sendiri di Indonesia. Kita sebagai kreator punya tanggung jawab untuk bisa menciptakan suguhan yang lebih bervariasi. Kalau ditanya apakah science fiction genre yang punya potensi di Indonesia, kalau saya pribadi dan teman-teman yang ada di sini setelah mengerjakan Nightmares and Daydreams jawabannya iya. Karena apa? Kuncinya bukan genre sebenarnya. Film horor itu sangat dekat dengan Indonesia, penontonnya selama ini selalu ada. Karena apa? Karena itu yang sangat dekat dengan kita. Seri yang memiliki tujuh episode ini menggambarkan berbagai fenomena aneh yang dialami manusia sepanjang tahun 1985 hingga 2022. Seri ini kembali dibintangi sejumlah aktor papan atas Indonesia seperti Aryo Bayu, Marissa Anita, Fahri Albar hingga Asmara Abigail. Mereka pun membagikan kisah tentang pengalaman berakting dalam genre sci-fi supernatural yang juga cukup baru bagi mereka. Walaupun sebelumnya mereka juga pernah terlibat dalam film-film horor karya Joko Anwar. Kalau kalian sendiri ini, bagaimana menurutkan seri ini sebenarnya? Mungkin satu perkataan akan menjadi enigmatic, sangat misterius. Serius? Burning. Ambil judul dari chapter 6, Hypnotizing. Oke, ini kan jenisnya tentang supernatural sci-fi. Mungkin kalau di Indonesia agak beyond our culture lah ya ibaratnya. Kalian sendiri nih, ada nggak sih mungkin supernatural creature gitu ya? Kalian percaya nggak sih selain hantu kali ya? Ini personal question. Yes, personal question. Do you believe in ghosts? Ada creature yang muncul di kepala aku itu creature di Bali namanya Rangda. I like the idea, kan? Aku percaya lah. Kayaknya human being is already supernatural creature. Wow. She's always so like. I know. I know. I'm like burning. Always, always burning. Gua juga percaya. Karena ngeliat asmara. Yes. Yes. Oke, one last question for me adalah, ini kan genre yang baru di Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia ini lagi booming nih film horror. Menurut kalian sendiri, untuk di Indonesia, genre supernatural sci-fi ini gimana nih prospek kedepannya? It's gonna be amazing. Amazing. Aku percaya penonton Indonesia sekarang, seudah demand-nya udah. Iya, betul. Baik, benar. Dan mereka juga capi. The level of imagination. Benar, benar. The manifestation of new genres itu juga udah, udah sangat selera. Kita nggak boleh merendahkan masyarakat kita. Iya, i agree. Mungkin bahas be great. Kayaknya di sini yang bisa kita kasih lihat juga dari sisi manusia atau creatures yang lain itu semuanya punya dualitas. Jadi kayak banyak conversation tentang kayak the dark and the light, the good and the bad. Itu jadi kayak kita benar-benar nggak bisa mengkotak-kotakan setiap orang kayak punya dimensinya masing-masing. Jadi lebih profound. Pokoknya seru lah. Jadi sebenarnya, are we humans or are we creatures? Yes. Oke. Are we humans? So that's the question, ya? We don't know. Are you human or mythological creatures? I don't know what I am. You have to see the series, right? You have to see the series. Right. Walaupun mungkin terdengar asing bagi masyarakat Indonesia, series dengan genre sci-fi supernatural teranyar karya Joko Anwar ini nyatanya memiliki keunikan tersendiri. Dia menggabungkan realita kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Indonesia, dibalut dengan kejadian-kejadian aneh dalam dunia supernatural, yang juga lekas dalam budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, Joko Anwar juga menyebut karya ini juga bisa menjadi jembatan bagi sutradara-sutradara muda yang juga terlibat, seperti Tommy Dewo, Roy Pakpahan, dan Randolph Zaini, untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif mereka di industri perfilman Indonesia. Adi Dwi Nanda, Lastonga Pebro, Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.